Halo teman-teman, dimanapun kalian berada dan kapanpun kalian menonton video ini Jika kalian belum sholat silahkan tinggalkan video ini dan kembali lagi setelah kalian sholat Enjoy this video Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Songka Arya Selamat datang, selamat menonton, dan mari belajar ilmu di bawah 10 menit Jadi teman-teman, Youtube saya itu beberapa hari ini tidak ada iklannya ya teman-teman Ada gangguan, tidak ada iklan sama sekali teman-teman Nah padahal di akun YouTube studio saya ini Itu dolarnya semua hijau ya teman-teman Nah disini bisa teman-teman lihat bahwasannya disini monetisasinya aktif Kemudian tidak ada pembatasan video Ya disini semuanya dolarnya hijau ya teman-teman Yang artinya harusnya ini ada iklannya di setiap videonya teman-teman Nah tapi permasalahannya adalah Di video saya, bahkan semua video saya ini sekarang Tidak ada iklannya teman-teman ya Padahal disini dolarnya semua hijau Tidak ada pembatasan juga teman-teman Nah Saya akan coba untuk memutar video saya di akun yang lain ya ini Nah ini channel saya Songkarya Disini saya akan coba putar ya Nah disini tidak ada Tidak ada iklan ya teman-teman Tidak ada iklan di awal Kemudian di bawah juga tidak ada iklan Boomer ya Atau Visit display yang di atas Disini tidak ada iklan apapun Padahal Dolarnya aktif ya teman-teman Nah lalu bagaimana cara untuk mengatasinya Disini saya Akan mencoba untuk mengupdate Atau mengupgrade Dari Google Adsense nya ya teman-teman Nah itu bukan cuma satu video Tapi hampir semua video ya teman-teman Tidak ada Nah Ini juga tidak ada Tidak ada iklannya sama sekali Beberapa hari ini Saya akan coba untuk mengupdate aja Google Adsense nya ya teman-teman Pertama Seperti biasa Teman-teman masuk aja ke Chrome Kemudian teman-teman Boleh Tambah tab baru Tambah tab baru Kemudian Masukkan link ini ya Nanti Saya akan coba Tambahkan aja di deskripsi Teman-teman bisa langsung untuk klik Ataupun Bisa disalin Kemudian Ikuti cara langkah ini Kita start Nah disini sudah masuk ke Google Adsense Kami menghargai konten Anda Disini Ada yang mulai Kita klik aja yang mulai Nah disini Kita disuruh untuk memilih akun yang Akan digunakan untuk Google Adsense nya ya teman-teman Saya pilih yang paling atas Nah ini tempilan selanjutnya Lanjutkan dengan akun ini Ini Untuk memastikan bahwasannya Akun kita itu benar yang ini Atau bukan ya Ini detail akun penayangan Mohon maaf Ini saya eblur ya Sebagian karena bersebut Pribadi ya Sudah boleh dipublikasi Kemudian di bawah ini Kita tinggal klik aja Lanjutkan Nah Disini Kita beberapa hal Sebelum memulai Disini kita disuruh Untuk memasukkan situs Karena saya tidak punya situs Saya klik centang aja Yang Saya belum punya situs Kemudian disini Dapatkan lebih banyak Manfaat dari adsense Nah disini ada ya Atau tidak Saya pilih yang ya Kirimi saya bantuan Dan performa Yang disesuaikan Kemudian Kita klik aja Yang Mulai gunakan adsense Nah Kayak gini Kita tunggu dulu Nah Ini teman-teman ya Ini Sudah Tempilan baru Nah ini juga sudah Mendapatkan Email Bahwasannya Selamat datang Mari memulai adsense ya Nah disini Ini adalah tampilan baru Untuk google adsense nya Teman-teman Nah disini sudah ada Banyak Menunya Mulai dari Iklan Situs Kontrol Pemburukiran Laporan Dan lain-lain ya Teman-teman Kalau yang di Sebelumnya itu Cuman Ada Pembayaran Akun Kemudian Masukan Nah disini sudah ada Banyak Mungkin saya Coba akan Tampilkan Perbedaannya Kalau misalkan Masih bisa Coba Masih bisa Yang tampilan lama Sudah Tampilan lama Sudah terupdate Secara otomatis Teman-teman Nah disini Kita lanjutkan aja Disini ada Beranda Iklan Situs Kemudian kita Klik yang Iklan ya Teman-teman Di pojok ini Nah Tingkatkan penghasilan Dengan iklan otomatis Kita lewati aja Ini yang Tanda panah Kemudian mulai Nah disini Setelah kita Klik ringkasan Nah disini Di atas ini Ada yang Tiga menu ya Ada yang menurut situs Kemudian menurut Unit iklan Dan yang terakhir Ini adalah Menu setelan Global Nah Di setelan global ini Ada menu Ijinkan Google Mengoptimalkan Ukuran iklan Seluler Seluler Anda Ya teman-teman Disini kita centang aja Atau geser Untuk aktifkan Nah kayak gini Menjadi biru ya Nah kayak gini teman-teman Itu sudah Diaktifkan Nah Kayak gitu teman-teman Caranya untuk Kita Menggembalikan iklannya Teman-teman 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 disini Bisa kembali aja Ke Beranda ya teman-teman Nah Setelah itu Coba teman-teman Untuk Merefresh ya Merefresh Semua Akun Youtube nya Di Refresh aja Dan Setelah beberapa jam Nanti bisa coba untuk Lihat iklannya ya teman-teman Sudah muncul lagi Atau belum ya Nah Nanti saya akan kabari Setelah beberapa jam Apakah iklannya muncul Atau Masih belum ya teman-teman Nah disini masih belum Nanti kita tunggu aja Untuk beberapa Jam dulu Baru Setelah itu Pasti mendapatkan iklan kembali ya teman-teman Nah teman-teman Ini sudah ada muncul iklannya ya Nah ini Di channel saya Sudah muncul iklannya Setelah beberapa menit Ya teman-teman Masih di jam 5 Masih di jam yang sama Iklannya sudah muncul Nah sekarang sudah ada iklan yang di atas ini Milanta Indonesia ya Sudah ada iklan yang itu Nah kemudian di bawah juga Sudah ada iklan yang ini ya teman-teman Yang di bawah Nah Ini akun saya Oke Sudah muncul iklan ya teman-teman Nah kayak gitu ya teman-teman Alhamdulillah setelah beberapa menit ya Hanya beberapa menit aja Iklannya sudah kembali muncul Di beberapa video ya teman-teman Sudah mulai muncul lagi Iklannya sudah ada iklannya kembali Hanya dengan cara tadi saja ya teman-teman Demikian dulu videonya teman-teman Terima kasih sudah nonton videonya Sampai ketemu lagi di video berikutnya Hãy subscribe cho kênh La La School Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Terima kasih.